Intro Kanal Gesik ketawa nakal generasi anti korupsi Gokil dulu tangan doang mantap teman-teman Ya pernalkan nama gue Rais dan gue ini adalah bukti nyata korupsi Kenapa gue bilang seperti itu karena muka gue itu gak sesuai dengan umur gue Iya gitu umur gue baru 20 tahun tapi muka gue setelah gue survei ke 1576 juta ribu 3.005 rupiah Orang Orang berpersepsi tuh kalau umur gue itu di atas 25 tahun Ada yang nanya bilang bang umur gue berapa bang? 25 Bang berapa bang kalau gue bang? 27 Sampai waktu itu gue stand up di Bengkulu ada yang nyeletuk umur gue 36 loh Ya Allah disangka kepala 3 gue punya kepala 1 aja minder gitu Bisa gak punya kepala 3 Makanya nih gue berharap untuk KPK tolong selesaikanlah masalah saya Supaya gue bisa ngerasain gitu umur gue yang 20 tahun ini dengan muka yang pas untuk umur 20 tahun gitu Tolong KPK Dan gue juga pengangguran teman-teman ya gue pengangguran Bener gue pengangguran tuh udah 2 tahun lebih gitu Yaudah tuh ibarat kata tuh pengangguran kalau di diri gue tuh udah kayak pekerjaan Jadi lu jangan heran gini kalau tahun 2019 masih ada lu ketemu pengangguran sama pengangguran Dia ngomong Weh bro lu masih nganggur bro? Iya nih bro Nganggur gue lagi cuti eh lagi lembur Gak ada tuh nganggur cuti Orang gak ada aktivitas sih kan Gak ada nganggur cuti ada-ada aja gue emang Bener gitu Gue karena saking nganggurnya gue pernah gitu nemenin bokap gue Katanya Kak sini kak ikut ikut bapak Pergi kemana Udah ikut aja Gue temenin bokap gue naik motor berdua ke daerah Bintaro Sampailah gue sampe tujuan dan tujuan itu adalah rumah gede Wah gue kira rumah saudara gue bro Gue berharap udah dapat 100 ribu nih lumayan pengangguran Ngeliat warna merah tuh ih hidup seminggu Bener Bener Akhirnya nyampe rumah gede tuh gerbang gede banget bro Wah ini rumah saudara gue nih Harganya marah sabi ya sini pasti nih Pasti gedor-gedor ya kan Assalamualaikum Assalamualaikum Keluar nih Tapi keluar mukanya tuh kayak Khawatir akan cemas gitu Dan setelah gue tanya Pak ini rumah siapa? Ini rumah yang lagi punya utang sama perusahaan ini Ya Allah ternyata bapak gue pengen nagih utang ngajak gue Aduh bapak gue nagih-nagih utang ngajak-ngajak gue Disitu bokap gue emang orang ampe Disitu gue ngerasa Oh ini pekerjaan orang ampe ya Emang seneng gitu loh nagih-nagih utang gitu Tapi kalo bokap gue tuh nagih utangnya secara halus tau gak Beda dengan orang-orang ampe lain Orang ampe lain tuh biasanya Ya Agak-agak keras gitu Tapi kalo bokap gue Yaudah kalo gak bisa sekarang minggu depan Yaudah kalo gak bisa sekarang minggu depan lagi Gitu-gitu terus tuh Makanya sekarang bokap gue lagi speedjob soalnya ngelur-ngelur mulu Gak pernah bayar utang budinya Dan kalo misalkan lagi sama bokap gue gitu Gue lagi Sebenernya gue juga rindu gitu Suasana akan lebaran gitu Suasana lebaran tuh biasanya tuh identik dengan kumpul keluarga ya kan ya Dan biasanya Kalo lebaran itu kumpul keluarganya itu Titik kumpulnya itu di rumah kakek nenek Nah itu bagi yang punya Sedangkan gue terlahir tuh Gue gak punya kakek sama nenek gitu Jadi bingung gitu titik kumpulnya dimana ya kan Taman Ismail Marzuki Ya ilah ini mau Halal bi-halal apa mau kopdar motor j**ar gitu Gak enak ya kan Pulang sholat id gitu tetangga gue Enak gitu tetangga gue Pulang sholat id sampe rumah Idi rumahnya rame Saudara-saudaranya pada ngumpul Itu saking ramenya di rumah tetangga gue Di depannya Idi sendalanya pada berantakan Kayak hukum di negeri ini Makanya nih buat Yang melakukan korupsi Ingatlah akan hukum di Indonesia Jangan melakukan korupsi bro Tobat Lah gue pulang sholat id idih Bukannya seneng malah ngeluh Kenapa? Karena di rumah gue cuma ada 4 orang doang Ada gue Adek gue Bapak gue Nyokap gue Ini nyampe rumah Ih ngeluh bener Nyampe rumah nih Ya elah berempat lagi apa ini Men monopoli kurang satu Gak ada yang jaga abang Sepi gitu sepi Nenek Dan KPK ini kan biasanya KPK itu untuk pejabat besar ya Dan sedangkan yang melakukan korupsi itu Bukan orang-orang pejabat Anak kecil pun juga sering gitu KPK Makanya gue berharap di Indonesia itu ada namanya KPKB Komisi Pemberantasan Korupsi Bocah Nah Jadi biar bocah-bocah gak ada yang korupsi Dan kalaupun ada KPKB Amin Gue berharap gitu Yang pertama kena kasus korupsi itu adek gue Namanya Abai Serius Kenapa gue kesel banget gitu sama dia Bener kesel banget tuh Misalkan emang bener nih adek gue kena kasus korupsi Kan masih bocah gitu Anggota KPK dateng kerumah Nyampe rumah ya kan Wih Dibuka gue yang ngebuka tuh Setamat Siang mas Oh siang pak Bisa ketemu dengan D.A. Bay Oh ada pak lagi main PUBG Lagi main PUBG tuh gue samperin Bay Ada anggota KPK tuh Ada anggota KPKB Keluar lu Wah keluar Langsung ditahan Ayo kamu ikut kami ke kantor KPK Wah adek gue ngebrontak ya kan Jangan jangan Emang saya salah apa Udah kamu Pernah ngelakuin korupsi kan Iya pernah sih waktu itu Ngelaku korupsi Fotokopi mintanya seribu Padahal lima ratus Yaudah lima ratus itu untuk apa Beli permain s***** pak Beli permain s***** Soalnya nunggu fotokopi tuh gak enak Kalo nganggunya permain s***** gitu Udah jujur jangan bohong Oh yaudah pak saya ngaku pak Permainnya s***** deng Bukan s***** Terima kasih gue Rais Salam anti korupsi